Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Mas John Roso Elektronik Oke teman-teman semoga selalu berbahagia dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Oke teman-teman dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Tentang video tentang PCB tipis yang laku masih laku mahal ya teman-teman ya Kalau teman-teman nanti melepas LCD ya Melepas atau membongkar LCD TV atau LCD nya monitor komputer Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah PCB tipis ya PCB tipis seperti yang tampak di depan saya ini Yang tempatnya ada di belakangnya LCD seperti ini ya teman-teman Ini LCD tempatnya seperti ini Itu yang bisa kita ambil itu namanya tekon ya teman-teman ya Itu namanya tekonnya LCD PCB nya LCD lah Itu kalau teman-teman nanti mendapatkan atau membongkar LCD ini Ini jangan sampai tidak diambil ya teman-teman ya Ini jangan sampai tidak diambil karena ini harganya masih lumayan ini teman-teman Ini harganya masih lumayan ini Jadi meskipun tidak berbobot Tetapi emang-emang teman-teman kalau sampai tidak dilepas Jadi kalau teman-teman nanti melepas atau membongkar LCD seperti itu LCD monitor TV atau LCD nya TV nanti di belakang LCD nya di kacanya Sekali lagi ya seperti ini nanti nempelnya itu adalah tekonnya LCD jadi harus teman-teman lepas Nah tekonnya itu seperti ini ya Jadi ada IC kecil ini ya Jadi ada IC kecil seperti ini Jadi ada IC kecilnya Nah ini masih laku lumayan teman-teman Ini masih laku sekitar di atas B plus ya Ini harganya masih di atas harga B plus Jadi masih lumayan Tapi ini memang tidak begitu berat ya teman-teman Tidak begitu berat Jadi karena PCB nya yang tipis Jadi tidak begitu berat Memang kalau kita harus menjangkau untuk 1 kilo itu memang butuh LCD banyak Tetapi Kan bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan LCD yang banyak Jadi masih untung sekali kalau kita mendapatkan LCD ini Ini kita lepas kita ambil PCB nya Kita ambil tekonnya kita kumpulkan kalau sudah 1 on 2 on itu kan bisa kita jual menjadi tambahan penghasilan buat kita Begitu teman-teman ya Seperti itu teman-teman ya Jadi biar ada tambahan keuntungan Ini kemarin saya juga melepas dari beberapa LCD Itu ya teman-teman Itu LCD yang kemarin saya lepas Yang kemarin saya lepas Saya ambil PCB boncosnya power supply Kemudian saya ambil panel impact nya Kemudian saya ambil juga Tekon yang menampil di belakang LCD nya Di belakang kacanya Jadi ini penampakannya Begitu teman-teman Jadi masih lumayan Ini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Itu belum saya lepas yang ini Yang ini belum saya bengkar Nanti saya bengkar Saya ambil komponen yang ada di dalamnya Semuanya nanti yang bisa dijual Begitu teman-teman Oke teman-teman Sahabat-sahabat rosak Demikian tadi ya video singkat saya Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Saya hanya sharing pengalaman pribadi ya teman-teman Jadi semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat pemula Sahabat-sahabat yang baru memulai usaha di bidang limbah elektronik Atau limbah perosokan Terima kasih telah menonton video saya ini Jika video saya ini bermanfaat Kami mohon dukungannya buat teman-teman Untuk like, komentar, dan subscribe Atau mungkin bagi teman-teman yang ingin sharing-sharing Atau ingin tanya-tanya Bisa langsung WA di nomor WA saya yang ada di deskripsi channel Jadi saya akan jawab Mungkin teman-teman tanya-tanya tentang limbah komputer Jadi saya akan jawab sesuai dengan yang saya tahu ya teman-teman Begitu teman-teman Dan akhirnya Semoga teman-teman selalu berbahagia Dan selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Amin amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton